Halo teman-teman assalamualaikum gimana kabar kalian semua di video aku hari ini aku cuman mau beres-beres dapur aja ya enggak ada masak-masak hari ini pertama-tama ini aku mau beresin perkopian dulu dan disini itu aku lagi motong-motongin kopi biar enak aja ya Bu nantinya kalau aku mau bikin kopi itu tinggal ambil-ambil aja dan ini juga tempatnya itu udah cak-acakan banget ya Bu udah gitu kotor lagi karena satu minggu ini aku itu enggak beresin di sini aku mau beresin dulu biar sedikit lebih rapi hai hai selamat menikmati oke ini perkopian dan yang lainnya udah sedikit lebih rapih ya bun dan udah aku masukin ke keranjang semua dan disini aku mau lanjut lap-lap ya bun kalian bisa lihat sendirikan ini itu kotor banget tapi ini kotorannya itu bukan pasir ya bun tadi itu aku numpahin ketumbar bubuk yang udah kebuka gitu jadi yaudah sekalian aja karena beberapa hari ini juga aku itu gak lap-lap dapur aku ya bun ya aku seneng aja ya bun kalau habis beres-beres kayak gini karena dapur kita itu jadi sedikit lebih rapih terus kalau tiba-tiba ada tamu kan enak juga dilihatnya tapi nih ya pengalaman aku ya bun di saat rumah itu berantakan belum aku beresin pasti aja ada tamu yang datang itu temennya suami aku atau siapa lah ya tapi giliran rumah udah bersih udah rapih ya ya sepi-sepi aja oke lanjut disini aku lagi lap-lap kompor ya bun karena cipratan minyaknya itu udah kemana-mana dan gak cuma cipratan minyak aja ya bun disini juga ada noda-noda bekas masak yang udah beberapa hari ini aku belum beresin ya walaupun setelah aku beresin nanti bakal kotor kayak gini lagi tapi gak papa ya bun namanya juga dapur ya bun kalau dapurnya bersih aja itu tandanya kita itu gak pernah masak dan tidak lupa juga disini aku mau bersihin sampai ke lorong-lorong sempit kayak gini terus disini juga aku lagi cuci kompor aku ini ya bun tapi nyucinya cukup digosok-gosok kayak gini aja gak perlu direndem juga ya takutnya kalau direndem itu nanti ini kompor gak bakal nyala lagi ya bun dan hari ini itu aku mau pergi ke rumah saudara ya bun jadi sepupunya suami aku itu mau hajatan terus ceritanya aku itu mau kesana ya bun tapi sebelum kesana aku mau bersih-bersih rumah dulu kan enak aja ya bun kalau kita pergi terus rumahnya udah bersih oke bagian atas udah aku bersihin ya bun sekarang bagian lantainya yang udah pasti kotor juga karena kan tadi pas aku lap-lap dapurnya buangnya itu ke bawah ya jadi lantainya ini mau aku sapu juga tapi ini gak aku langsung pel ya bun karena ini juga aku itu buru-buru banget ya gak enak aja ya kalau nyampe sananya itu udah kesiangan kan ini keluarga dari suami aku bukan keluarga aku sendiri jadi ya malu aja gitu ya bun dan aku juga kesananya itu cuma sama dedezyan aja ya karena kan si kakak itu sekolah sedangkan suami aku itu juga kerja jadi kita berdua aja yang kesana ini sapu-sapunya aku buangnya itu ke belakang ya bun nanti juga bakal disapu lagi pake sapu lidi terus di belakang ini juga ada jemuran baju aku ya bun dan itu jemuran aku sebenernya juga udah kering sih cuma nanti ajalah diambilinya kalau pas aku udah pulang aja oke cukup segini aja dulu aku beres-beres dapurnya terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum bye bye